Informasi dari Dalam Negeri Pemirsa, sejumlah warga menyelamatkan dugong yang terlilih tali di Pantai Mali, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aksi penyelamatan ini pun berlangsung dramatis. Detik-detik aksi penyelamatan seekor dugong di Pantai Mali berlangsung dramatis. Meski kesulitan karena ukuran dan tenaga dugong yang besar tidak menyurutkan warga untuk melepas tali yang melilih ekornya. Menurut warga, sudah seminggu ekor mamalia laut ini terlilih tali yang membuatnya kesulitan bergerak. Warga pun merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Sebab lokasi ini merupakan spot warga untuk mengais rezeki dengan mengantar wisatawan melihat mamalia laut dilindungi ini menggunakan perahu. Selain ramah dengan manusia, mamalia laut ini juga menjadi ikon wisata di Alor, Nusa Tenggara Timur. Satu minggu ini kami turun antar tamu, tetapi dugong ini ada terikat dengan tali. Dan juga dia tidak rasa nyaman. Akhirnya tadi kami turun untuk menyelamatkan. Dan juga tali yang di ekornya kami potong. Berusaha untuk potong. Akhirnya sudah terlepas. Dan juga dia juga rasa nyaman. Naik ke permukaan, sudah bebas. Mamalia laut yang biasa dipanggil warga dengan sebutan mawar ini berhasil diselamatkan setelah tersangkut selama satu minggu. Pasca dilepaskan tali dari ekornya, kini mawar kembali bebas berenang. Dengan gerakan ekor naik ke permukaan air, seakan ingin berterima kasih kepada warga yang berdolong. Kejadian ini pun jadi perhatian warga sekitar untuk terus merawat dan menjaga laut. Sehingga tidak mengganggu habitat di sekitar pantai wisata Bali. Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Denny Manu, Anyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!